Anda adalah energi, perasaanmu adalah energi, tindakanmu adalah energi, ketenanganmu adalah energi, kesadaranmu adalah energi, tubuhmu adalah energi, bahkan dunia adalah energi. Suatu saat nanti Anda dan saya akan merasa sulit untuk berfokus, merasa sakit hati, cemburu, sedih, tertekan, tidak semangat, tidak punya kemampuan di bidangmu, sulit bersaing dengan orang lain. Namun, apapun yang terjadi pada dirimu bukanlah kesalahan, perbuatanmu kemarin dan hari ini adalah suatu sirkulasi hidup natural, seperti itulah suatu kehidupan. Tumbuh, berkembang, stop. Triliunan bintang, triliunan koneksi otak manusia, miliaran manusia di muka bumi. Dengan kasat mata Anda terlihat sangat kecil, membandingkan diri Anda dengan besarnya, luasnya samudera Anda terlihat sangat kecil. Tapi jika berdasarkan hanya pada yang Anda lihat dan percaya begitu saja bahwa Anda sangat kecil dan tidak mampu merubah keadaan hidupmu, dan membiarkan terus terhipnotis dari apa yang Anda lihat, maka lihat lagi. Dengan cara pandang yang berbeda tentunya, dengan menambahkan kesadaran membandingkan dirimu dengan suatu institusi besar, suatu perusahaan besar, kota, negara, maka Anda terlihat kecil. Coba bandingkan kemampuanmu sekarang, keadaan fisikmu yang sehat sekarang dengan, maaf, individu yang cacat. Keterbelakangan, banyak orang yang jauh tidak memiliki dari apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda akan terlihat lebih dari mereka. Acara TV, surat kabar, tabloid, perkumpulan, seringkali mempertontonkan individu sukses dengan tayangan motivasi satu jam saja. Dengan bacaan kolom 20 menit. Kita melihat, mendengar, setiap saat dari kita umur lima tahun sampai dewasa, dengan berharap kita terpengaruh, dengan berharap kita semangat. Di saat kita menonton, membaca cerita motivasi, energi semangat meningkat, betul? Tapi setelah selesai acara, kebanyakan orang balik lagi ke rutinnya dengan kualitas pikiran keterampilan yang sama. Dan langsung menyimpulkan, begitu cepat menyimpulkan, bahwa susah, bahwa susah untuk sukses. Saya tidak punya sumber daya, tidak seperti orang lain. Saya nggak bisa, susah untuk berubah. Itulah kesimpulan yang mereka ambil. Putaran dari semangat ke rutinitas. Ingat, putaran, semangat ke rutinitas. Dan tidak berkembang, terus berulang menghasilkan kegiatan harian kurang bermakna. Dan melepaskan energi begitu saja tanpa kesadaran bahwa dirinya adalah energi itu sendiri. Bagaikan kapas rombang ambing tanpa kendali. Iya, betul, dirinya adalah energi. Orang lain dengan penuh kesadaran berhasil mengelola kumpulan energi yang tidak terbatas untuk menghasilkan kualitas hidup lebih baik untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi, apa yang terjadi kepada kebanyakan orang? Karena kurang kesadaran diri, kurang keterampilan mengelola energi sendiri. Sehingga sebelum jam menunjukkan jam 5 sore, kebanyakan orang telah kehilangan banyak energi. Kurang energi akan berakibat kurangnya daya tahan. Kurangnya daya tahan meningkatkan keakhlian, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, individu. Tidak kelahiran banyak orang akan lebih memilih istirahat karena letih. Memilih tunggu semangat datang sendiri baru fokus lagi memperbaiki keadaan. Dunia pekerja dibanjiri dengan individu penurut dengan kepercayaan diri rendah. Hanya segelintir individu yang berani pertaruhkan jabatan, mempertanyakan cara-cara normatif, cara-cara mudah, cara-cara tidak relevan dengan hasil biasa-biasa saja. Mereka ini adalah orang-orang yang punya percaya diri tinggi, keahlian tinggi, yang anti akan asal bos senang. Mereka berani kehilangan pekerjaan karena mereka punya keahlian, dan punya pengalaman dan intuisi yang dibutuhkan bila orang lain membutuhkan, bila perusahaan lain membutuhkan. Berikut ini saya ingin sharing tiga tangga tingkatan pendapat atau income yang didasari kompetensi. Satu, low kompetensi, low income, low risk. Dua, high kompetensi, high income, high risk. Dan tiga adalah primer, yaitu high kompetensi, high income, dan memiliki sistem sendiri dan kebebasan. Jika Anda telah banyak mengalami berbagai tantangan hidup, tanyakan pada diri Anda sekarang ini. Tanyakan, dengan keahlianmu sekarang dan tuntutan di era digitalisasi sekarang ini, apakah sepadan resiko yang akan Anda terima nanti? Di saat saya pensil, mau membiarkan diri Anda hanya berada di level 1. Apakah Anda mau membiarkan diri Anda hanya berada di level 2, dan tidak menginginkan di level yang mungkin Anda bisa capai, yaitu level primer, high kompetensi, high income, high risk tentunya. Namun ingat, Anda punya freedom untuk mengelola resiko yang Anda inginkan sendiri, dan Anda punya sistem sendiri. Jika orang lain mampu membentuk energi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, bagaimana dengan Anda jika Anda mampu kelola sampah organik, dan Anda jadikan pakan ayam, dan pakan ayam Anda kelola setiap hari untuk memberikan makan kepada ayam, dan sehingga ayam tersebut bisa bertelur, dan menambah lima telur di minggu-minggu atau bulan berikutnya, dan menjadi enam ayam, dan Anda lanjut untuk kelola menjadi pendapatan baru atau energi baru, maka Anda pasti mampu kelola karirmu, kelola usahamu, kelola keterampilanmu, kelola ketenanganmu, kelola kegemiraanmu, kelola semangatmu, karena kamu adalah energi itu sendiri. Kunci makna apa yang Anda bisa bawa pulang. Ingat, kebebasan adalah energi. Tidak satu orang pun yang perlu Anda. Tujuh, minta izin menggunakan energi. Energi bebas. Energi berada di setiap sudut. Energi berada di setiap hirupan dan hembusan nafasmu. Energi tidak akan pernah mati. Energi hanya bisa dipindahkan. Sebagai contoh, Anda sedang berjalan di taman dengan kekasihmu. Anda melihat mawar mekar berwarna pink kemerah-merahan. Anda petik dan julurkan tangkai bunga tersebut kepadanya sambil berkata, Saya rela dan mau menunda rutinku hanya ingin fokus padamu karena di mataku hatimu terus memukau perasaan hatiku dan terus mekar dan terus berseri seperti mawar ini. Indah bukan? Nah, perasaan apa yang si penerima akan terima selain happy, terharu, tergugat, merasa cinta. Contoh kedua, jika Anda seorang pemimpin departemen menyisikan 30 sampai 1 jam setiap hari membantu meningkatkan keterampilan anggota timu sampai mereka dapat promosi, Karena keseriusan mereka mencapai karir itu, Anda telah memberikan energi positif bagi mereka. Anda telah memberikan energi positif bagi si penerima yang dapat promosi maupun orang yang belum dapat promosi karena mereka melihat tindakanmu. Mereka semua akan menerima energi, yang menerima bunga dan yang menerima promosi dipenuhi energi gembira, energi yang mereka terima. Yang memberi bunga dan yang memberi promosi berhasil memindahkan sebagian energinya kepada penerima. Dan itulah cara transfer energi dengan efektif. Karena Anda bisa, karena Anda mampu, karena sangat mungkin membuat orang lain terbantukan oleh Anda jika Anda sendiri adalah orang yang mampu mengelola enerjimu terlebih hidupmu. Teruslah kelola energi, teruslah jadi energi, maka Anda tidak akan pernah mati. Saya mengakui bahwa ini adalah kata-kata yang sangat powerful. Thank you. Terima kasih telah menonton!